Pemerintah Kabupaten Sorong membuka suara terkait status kepemilikan Pasar Warmon Aibas Kabupaten Sorong, Papua Baradaya. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM, Kadis Perindakop UKM Kabupaten Sorong, Martin L. Pajala, mengatakan bahwa Pasar Warmon sudah dibahkan kepada Pemkap Sorong. Untuk informasi selekapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Sorong. Aldi Tamgi silakan untuk laporan lengkapnya. Pemerintah Kabupaten Sorong membuka suara terkait status kepemilikan Pasar Warmon Aibas Kabupaten Sorong. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kooperasi atau Kadis Perindakop UKM Kabupaten Sorong, Pemerintah Kabupaten Pak Jalan mengatakan bahwa Pasar Warmon sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sorong. Proses itu tertuang dalam naskah perjanjian dikibah daerah atau PHD antara KUD Tanim Nomor dan Pemerintah Kabupaten Sorong, Nomor 05 Garing TN Garing TN Garing T.3 2023. Itu telah ditandatangani pada 13 Maret 2023 antara Ketua KUD Tanim Nomor Suprapo dan Pejabat Bupati Sorong, Nyen Piat Mosi. Dia juga mengatakan bahwa dengan adanya NPHD itu maka Pasar Warmon menjadi milik Pemerintah Kabupaten Sorong. Selanjutnya, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau RI mengawakasikan anggaran membangun Pasar Warmon dengan nilai Rp2.690.400.000. Bantuan itu berasal dari dana tugas bantuan tahun anggaran 2023 dan selesai dibangun Pasar Warmon itu pada akhir Desember 2023. Selanjutnya, pada Januari 2024 telah dilaksanakan penandatanganan berita acara serah terima dan pemanfaatan dengan nomor SL.02.01-48 Garing PDN.3 Garing BAST Garing 01. Garing 2024. Pendatangan itu antara Direktur Sarana Perdagangan di Kabupaten Sorong Sri Sugiyat Montok bersama Kadis Perindah Kop, UMK Martin Luther Pajala. Kemudian pada 19 Juni tahun 2024 dilaksanakan serah terima barang milik negara Pasar Warmon dari DIPA Tugas Pembangunan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Sorong melalui Dinas Perindah Kop. Dia juga menambahkan bahwa, dia juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak resah dan termakan dengan isu Pasar Warmon Aimas yang belakangan ini diisukan akan ditutup. Dia mengatakan bahwa isu yang beredar di sosial media itu tidak benar. Itu hoax yang sebenarnya ialah Pasar Sorai Aimas yang berlokasi di Jalan Bucis yang nantinya akan direlokasikan oleh Pemungkap Sorong ke Pasar Puji Eser. Demikian adilannya dapat kami kabarkan dari Sorong, Koko Barat. Baik, terima kasih. Untuk informasi legatnya silakan bertugas kembali. Tribudars, pertunan kami telah mengimpun wawancara bersama Martin L. Pajala selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Kabupaten Sorong. Berikut untuk tayangannya. Saya menegaskan bahwa kami selaku ASN menjunjung tinggi sikap netralitas ASN dalam penilu kada tahun 2024. Jadi kami ketika ini adalah ASN, ternyata yang kami sampaikan ini adalah sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Sesuai dengan bukti yang ada. Hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah 1. Pasar Warmon telah dihibahkan kepada pendah Kabupaten Sorong berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah antara Kabupaten Makmur dan Pemerintah Kabupaten Sorong dengan nomor 05-KUD-TM-Hitarumawi-2023 dan nomor 00025-456-2023 tentang kibah berupa lahan tanah dan gedung serta pengelolaan Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.